Pada hari Jumat, biasanya warga Ibu Kota Jakarta melakukan dengan melibur akhir pekan dengan pergi ke luar kota seperti Bandung, dan itulah salah satu penyebab terjadinya kemacetan di ruas tol Cikampek. Maka dari itu saya bersama rekan saya, Beringkul Eko, akan melakukan patroli rutin untuk memastikan atau meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dapat menyebabkan kemacetan di ruas tol Cikampek. Saat melakukan patroli kami melihat sebuah kendaraan yang berhenti di bawah jalan Ketika saya turun dari mobil patroli lalu saya menghampiri mobil tersebut Saya melihat pengemudi tersebut sedang tertidur pulas Dengan keadaan apapun pengemudi tidak boleh mempertikan terlalu lama kendaraannya di bawah jalan Kecuali dalam keadaan darurat Setelah melakukan peneguran terhadap pengemudi tersebut kami melanjutkan patroli kembali Di tengah-tengah patroli kami mendapatkan informasi bahwa telah terjadi kecelakaan perubuntun di kilometer 17 Ketika tiba di lokasi ternyata kendaraan tersebut sudah siap diderek oleh petugas jasa marga Jangan lupa untuk perubuntun diegerah Jangan lupa untuk beri jangka jarak Jangan lupa untuk perubuntun diketahuan Jangan lupa untuk perubuntun diomer Penyebabnya karena ini lelai atau yang depan? Yang ini lelai, jaga jarak aman Oh, jaga jarak aman Jangan lupa untuk perubuntunnya Terima kasih. Ini mungkin ada apa namanya yang namanya yang mungkin lagi plas-plas, sedikit lagi tupa. Sebenarnya dari kejadian ini bisa kita ambil pelajaran. Ketika kita sedang mengendari kendaraan jalan, kita harus menjaga jarak batas aman kecepatan kendaraan kita. Iya, cuma kan tadinya kan mendadak pahu, kita kan tidak ketahan, luder gitu. Sudah lain kali hati-hati Pak, fasilitasi. Mungkin fasilitasi penuh. Sabu pengaman dipakai nggak? Pak Ake. Benar. Ya, Pak Ake pernah lupa. Nah, kalau kadang-kadangnya ada door. Jaga jarak aman juga itu perlu, Pak. Iya kan? 5-10 meter dari kendaraannya di depan, seperti itu, ya kan? Untuk melakukan perjalanan atau melakukan ibu layar pekan, kita harus menyiapkan visi kita terlebih dahulu maupun kendaraan kita dalam keadaan prima. Sehingga perjalanan kita merasa aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Terima kasih.